Garis kuning, nanti berhentinya sebelum garis stok, paki boleh turun, berhenti sejenak, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan, sampah menggunakan rem, mengikuti tanda panah, mengikuti alurnya, nanti selesai, paham ya? Ya, selamat sore tribunus, jadi ini adalah simulasi untuk praktek uji SIM dengan skema yang baru di Mopores atau Satlantas, Pores Tabes, Bandung. Nah, ini contoh yang gagal, karena kakinya turun. Jadi untuk tes SIM sekarang itu tidak harus atau tidak menggunakan rute yang angka 8, terus sekarang letter S. Nah, ketika ditikungan itu tidak boleh kakinya turun. Kalo gagal, berapa kali? Satu kali aja? Dua kali? Diberikan kesempatan sebanyak dua kali. Jadi ketika sudah dua kali gagal, maka pemohon SIM dinyatakan gagal. Tidak ada dua kali kesempatan. Kek! 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 Kek, kek, specific panelannya! Kek! 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 Terima kasih. Ini justru lebih gampang. Ini lebih gampang ketimbang yang letter S. Eh letter S yang angka 8 sebelumnya. Dan informasinya pagi tadi sudah ada beberapa pemohon SIM yang melakukan praktik uji SIM. Dan rata-rata hasilnya dinyatakan lulus semua. Demikian informasi selanjutnya dapat diakses di tribu jembat.id. Saya Nesmi Rahman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!